Hai Hei yo selamat datang kembali di channel matematika saya dan ya hari ini kita tidak belajar matematika tapi di sini saya akan membagikan memperkenalkan satu platform ya untuk pembelajaran online di sini akan ditunjukkan bagaimana cara membuat akun siswanya ya jadi di sini kita menggunakan platform kuiper ya kuiper school ya Oke jadi di sini saya menggunakan HP ini adalah tampilan HP di sini saya sudah membuka browser Google Chrome saya pakai Chrome jadi kalau kalian ada browser yang lain silahkan pakai sama aja kalian juga bisa pakai di PC atau laptop ya dengan browser yang ada Oke di sini contohnya saya pakai Chrome dan menggunakan HP ini tampilan HP Chrome nya langsung aja di bagian tautan sini kita ketikkan alamat untuk daftar akun kuipernya ya jadi kita ketik learn.kuiper.com ya titik com ya lalu kita kasih garis miring ID tujuannya supaya tampilannya bahasa Indonesia saja habis itu tinggal enter kalau di PC kalau enggak go langsung Oke ini adalah tampilannya setelah kita berhasil sampai ke alamat daftarnya di sini ya ya kalau kalian sudah ada akun kalian bisa langsung masuk aja di sini kalau belum arahkan ke bawah dan klik buat akun ya jadi kita buat aku dulu oke saya klik buat akun tampilannya seperti ini ayo buat akun kuiper ya Nah kalian bisa menghubungkan dengan akun Facebook jika ada akun Facebook jadi langsung lebih cepat pembuatannya kalau belum kita pakai manual saja di sini oke di sini saya akan contohkan secara manual saja di sini ada beberapa yang wajib kita isi nama ada nama depan nama belakang kalau nama kalian panjang ya kasih nama depan nama belakangnya kalau pendek ya kasih nama depan belakangnya saya di strip kosongin ya Oke misalnya contoh saya coba bikin namanya coba kuiper ya coba kuiper Oke coba kuiper terus untuk kelasnya saya pilih ya di bawah kelas 9 ya Oke habis itu nomor telepon Oke nomor telepon kalau kalian ada nomor telepon yang asli silahkan masukkan saja kalau tidak ada ya karena ini wajib diisi kalian harus masukkan ya sembarangan ya contoh misalnya saya sembarangan 123456789 Oke alamat email itu opsional jadi boleh diisi boleh tidak kalau kalian isi kalian bisa gunakan daftar email yang asli supaya bisa dipakai untuk login dan jika lupa password bisa gunakan fitur lupa password untuk dapat passwordnya kembali ya Oke disini saya kosongkan lalu disini nama pengguna ya nama pengguna kalau di Inggris itu username itu yang kita pakai untuk login ya sudah sebagai ID kita pengenal kita Oke kita buat dulu disini harus huruf kecil semua ya jadi saya pakai tes kuiper ya tes kuiper dulu ya seperti ini lalu ada ini salah tes kuiper dulu ya Oke habis itu ada kata sandi silahkan dibuat kata sandinya harus minimal 6 karakter dan merupakan kombinasi huruf dan angka ya ada keterangannya kita buat Hai Oke Hai ya habis itu ulangi ya ini bisa passwordnya ini kalau kalian lupa bisa dilihat Oh ya ini jelek ya kuiper ya berarti aku ketiknya salah oke kuiper Oke saya pakai ini lalu kita sekali lagi di bawah ya Hai Oke ketik ulang aja ya tes sama dulu sama gak 1-2-3 Oh 123 doang ya kalau misalnya sudah oke kita coba ini ada t-nya ya sehapus t-nya ya kita nggak pakai t-1 ya Oke tes kuiper udah sama kalau udah sama kita tinggal klik buat akun Oke kalau berhasil dia akan muncul ke tampilan baru lagi seperti ini ya di sini ada beranda Halo ya di sini ini ada beranda ada daftar materi ada materi saya ya ini ada untuk berlangganan ke kuiper video kita abaikan saja kalau kita masih coba ya Oke ini ada tanda yang materi pelajaran di bagian bawah itu ada tryout online tryout paket intensif UN 2020 kisi-kisi UN dan sebagainya jadi bisa kalian pakai untuk belajar yang kelas 9 itu bisa kalian pakai untuk persiapan ujian menghadapi ujian nasional ya oke nah disini saya akan ajarkan cara join kelas ya klik bagian sini punya di bagian kanan atas ini ini ada gambar ini klik habis itu nanti pilih yang profile profile oke di bagian profile ini nanti muncul lagi ya ini bagian profile dia muncul lagi seperti ini oke ya coba kuiperkan nama kita tadi ya kalau kalian buat nanti ya nama kalian oke di sini kita ini kita kecilkan dulu kita ambil yang bagian ini pengaturan ya kita ke daftar kelas ya klik daftar kelas habis itu karena belum ada kelas kita akan join kelas dengan memasukkan kode jadi tinggal klik masukkan kode silahkan ketikkan 7 digit kode yang dibagikan oleh guru kalian dan selamat kalian sudah berhasil join di kelas guru tersebut dan bisa mengikuti pembelajaran online dengan kuiper ya oke sampai di sini dulu cara daftar akun kuiper untuk siswa silahkan komen jika ada masalah semoga kita bisa ketemu di kuiper bye bye selamat menikmati